Bagaimana seharusnya kita, mungkin tips atau kiat bagaimana kita bersiap-siap. Karena sakaratur maut itu kan datanya kita tidak tahu. Kita tidak tahu, ajal tidak tahu, tapi kita paling tidak kita sudah punya bekal atau persiapan untuk menghadapi sakaratur maut tersebut supaya mudah dan sebagainya. Ini barangkali ada pesan atau tips dari Ustaz Al-Nurman. Ya, di dalam tips supaya kita menjadi orang-orang yang wafat, yang mati, syakaratur maut dalam keadaan membawa iman Islam, kita yang memang sejak dini mungkin kita tanamkan keimanan, keislaman, ketakwaan, sehingga kita di dalam berpegang kepada Islam itu. Sebagaimana Allah katakan, Allah firmankan, Ya'yuhallatina amanu tukhulu fi silmi kafah. Ayo masuklah Islam ke dalam, ayo masuk ke dalam agama Islam itu secara kafah. Artinya kafah itu ya totalitas. Jadi urusan cari kerja, urusan bekerja, urusan pergaulan, urusan tidur, bahkan urusan ke kamar mandi, itu senantiasa diwarnai dengan aturan syariat. Bahkan yang lebih besar lagi, urusan berbangsa dan bernegara. Jadi gerak-gerik kita itu senantiasa dibimbing oleh syariat Allah. Nah, pada waktu orang itu senantiasa di dalam aturan Allah, syariat Allah, insya Allah orang itu akan senantiasa Allah takdirkan wafat dalam keadaan muda, dan juga insya Allah dia dekat sekali dengan khusnul khotimah. Karena apa? Dia memang berimannya, berislamnya itu ya setiap saat, setiap detik bahkan. Karena berusaha untuk memegang iman, memegang Islam itu secara kafah. Nah, jadi maaf tidak kalau bahasa kita misalkan nikahnya model Islam, tetapi nanti pakaiannya enggak islami. Atau pakaiannya islami, mantennya islami, tapi mendidik anaknya enggak islami. Atau kita yang lebih besar, bahwa kita keluarganya dikeluarga seperti islami, tetapi mengatur di dalam berbangsa, bermasyarakat, tidak secara islami. Jadi kalau kita memegang islam itu dibilih-bilih, ya wallah wa'ala. Tapi kalau kita berusaha untuk di dalam berislam itu kafah, insya Allah orang ini di dalam wafatnya tidak jauh dari khusnul khotimah, bahkan dekat sekali. Kenapa orang mati itu tergantung kebiasaan? Kalau orang itu dalam ketaatan, dalam menjalankan syariat, senantiasa berberdungan dengan syariat Allah, aturan Allah yang dibawa oleh Rasulullah, insya Allah orang ini wafatnya dalam keadaan khusnul khotimah. Seperti itu. Dan Allah kasih kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. disampaikan pada kali pesan-pesan pada kami terkait dengan sakaratur maut. Sekaligus ditutup dengan doa. Sahabat tidak berkah, yang dimilakan oleh Allah, para pemirsa, para pendengar, yang dimilakan oleh Allah. Jadi kita tidak ada yang tahu akhir hayat kita. Tetapi kita senantiasa berusaha dan berusaha dan mohon kepada Allah agar wafat kita dalam keadaan membawa iman Islam, dalam keadaan sebaik-baiknya. Sehingga kita tidak ada kata-kata yang paling kita ucapkan pada akhir hayat kita kecuali kalimat tawkhid yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh keyakinan sepenuh hati. Sehingga kita wafat dalam keadaan khusnul khotimah. Ada pun kalau ada di antara kita, saudara kita yang dulu pada waktu masih mudanya pernah bersentuhan dengan hal yang kaitannya dengan kanuragan, dengan persona, dengan kewibawaan, dengan jabatan, kemudian diisi dengan ilmu-ilmu tertentu yang tidak syarih. Makanya itu harus kita tawbati sebelum di akhir hayat kita. Dengan sepenuh hati. Karena dengan bertobat itulah insyaallah dosa kita diampuni sehingga wafat kita pun dimudahkan oleh Allah dan juga berending dengan khusnul khotimah. Jadi seperti itu insyaallah. Sahabat hidup berkat channel yang dimudahkan oleh Allah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga di lindungi oleh Allah SWT. Dindatik dan ditaktirkan oleh Allah agar senantiasa dalam iman Islam sampai akhir hayat kita dan khusnul khotimah. Allahumma salli wa salli wa salli wa barika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa salli wa jema'in. Alhamdulillahi rupil alamin. Allahumma ya Allah ya rabbal arfi al-azim ya khalim ya karim ya ghafur ya rakhim ya sallam ya alim Rabbana zalamna angfusana wa illam taghufirlana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Allahumma ghafirlana dhunubana wa kafirana sayyatina wa tawafana ma'ala abrur wa tawafana ma'ala abrur Allahummahtimlana bil iman, Allahummahtimlana bil islam Allahummahtimlana bi khusnil khotimah wa na'udubika min su'il khotimah Rabbana atina fi dunya khasana wa fil akhruti khasana wa kinadha benar, Alhamdulillahi rupil alamin. Ada kurang lebih nyaman maaf, hadhanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.